salam satu rasa satu jiwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan mengungkap misteri tentang yang ada di bawah kita ini adalah kuil Dewi Kwan In yang ada di Pantai Loji Pelabuhan Ratu Sukabuni ini termasuknya Pantai Selatan pada ya Iya Pantai Selatan kita akan mengungkapnya pada siap mungkin kita kumpulin nanti saksi-saksinya dari warga setempat ya tonton sampai habis jangan lupa subscribe ini dia batu karang yang disebut-sebut oleh warga sekitar pesaksian dari batu karang tentang jalur rantai emas di Bunda Kajenggut Gustir atau Pantai Selatan ke arah kuil Kwan In tepatnya di Pantai Lodi ini penampakan batu karang yang sangat besar saksi bisnisnya dan saksi warganya nanti kita akan melancarkan satu persatu dan Alhamdulillah dikesempatan kali ini kami langsung datang di lokasi kewawancarakan pesaksian dari warga sekitar tentang kisah misteri Pantai Lodi kita cuma orang yang belajar nampak silas aja ini dia kita seru nih Mbak Banten memang nama-nama memang semua sahamak menurut berita pintu gaib itu yang cerita orang-orang konon itu 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 berada di sebelah kanan manjagres atau di sebelah kiri manjagres wodohu alam muncul karena akan Allah menciptakan lautan pun luas ya ya bahkan Allah menciptakan kerajaan pun luas fta-futan Anafasudan dan ini Canada pascundan danhan guarantee jarang Electricエresse wangi rajanya Eleven eight lagi ada lagi beda-beda kekuasaannya ya Mbak ya biasanya kayak gitu ya cuman kan kalau masalah kita ngitung kita sering-sering kita sering-sering cuman ada kalau menurut Manjagres nih tadi kata lama-meng dari kata tadi ada apa mak ada suara kuda memang pernah nyaksikan suara kuda ya ya sering malam Jumat malam Jumat Tion waktu itu pas Manjagres dengar suara kuda itu kedengerannya dari mana Mak di pantai kalau suara kuda air saya tidak mendengar suara kuda hanya mendengar suara keringinnya aja Oh suara keringin loncengnya dari arah-arah mana Mada guys dari oh dari tengah laut di karang itu di karang yang paling tinggi itu arahnya ke mana-mana guys ke arah ke kuil atau ke pesisir aja kedengerannya ke pesisir ke sini ke arah juga enggak mana kok atas itu semua pada nyaksikan teman pada dengar gitu maksudnya Oh ini sih Oh malam kalau yang lain enggak tahu saya juga itu hanya ya lagi ini kali lagi kebetulan hehehe betul-betulan sama ini lagi pada mohon sini keadaan bunyi gini 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 gitu ya itu tanpa disengaja gitu mungkin ya Allah Alam juga ya karena kita mahluk Allah juga ya manusia ya yang Allah ciptakan ini paling sempurna yang mahluk lo impun ada Allah ciptakan gitu ya dia menghargai kita kita juga menghargai dia dia sayang sama kita kita juga sayang sama dia terkecuali kita manusia yang paling mulia di mata Allah tapi ketika mahluk tutup ulang ajar sama kita itu lain lagi jadi gini Maghagres Oke Alhamdulillah Manjagres sudah ngebuka tentang kisah misteri di pantai loji ini menurut Manjagres nih buat para netizen buat semua yang udah ngedengar kisah kita edukasi Manjagres apa untuk semua pemirsa maksudnya biar-biar pemirsa itu paham dan tidak memandang selalu memandang negatif hal selalu negatif dalam hal bidang gaib itu mah seperti ini aja contohnya ya contohnya ya makhluk loib Allah ciptakan sama seperti manusia juga diciptakan oleh Allah dia menghargai kita kita juga menghargai dia dia sayang sama kita kita juga sayang sama dia kita harus saling menjaga satu sama lainnya sama seperti kita misalkan menyayangi sesama menyayangi siapapun itu harus seperti itu kita harus punya keyakinan keikhlasan ketulusan keridoan keadilan karena negara kita kan negara Indonesia juga ya Pancasila itu ada lima nah itu nyata enggak semata-mata berdirinya negara Indonesia enggak semata-mata dulu juga ada kerajaan gitu karena itu udah kuasa Allah gitu kita harus saling menghargai orang yang terdahulu orang yang sudah tidak ada gitu nah sekarang generasi kita yang baru ini harus bisa menjaga gitu menjaga benar-benar kalau sejarahnya ya harus bisa menjaga gitu jangan sampai kita merusak alam apalagi kita merusak alam itu tidak boleh Allah paling benci merusak alam nah seperti itu karena yang saya tahu di sini ya bahwa alamnya seperti Karanghau seperti misalkan Cipunaga ini loji Sangrawayang ataupun di sana Cibeas pemikiran nyampe curug dharmanya pun di sana semua punya punya-punya pada punya kisah tersendiri gitu karena pintu-pintu gerbang goib itu bukan hanya satu banyak gitu bahkan orang pun ya mengetahuinya gitu cuman kan masa kita harus masih tahu ke orang-orang ketika kita menemukan sesuatu apa yang terjadi di alam ini ya masa kita harus kasih tahu ke semua orang enggak boleh karena semua orang juga tahu bahwa goib itu ada Oke jadi positifnya buat semua yang apa ngedenggerin dalam kisah kita nih jangan pernah memandang jelek segala sesuatu hal ya mak ya bener jangan pernah memandang jelek apapun terhadap golongan-golongan mereka karena kita semua diciptain oleh Allah semua ya man iya jadi saling menghargai ya Iya kita harus saling menghargai ini aja contohnya kita ini dilahirin dari rahim ibu kita harus menyayangi ibu kita sendiri seperti kita menyayangi ibu kita sendiri seperti itu orang menyayangi kita mau itu kaum hawa maupun itu kaum ada maupun itu golongan mau goib mau cowoknya mau perempuannya selagi dia sayang kasih kasih sayang kita kepada mereka kasih karena kita juga kita juga mencintai ibu kita sendiri kita juga harus menyayangi mereka-mereka yang menyayangi kita juga begitu terima kasih banyak nge-gagres atas pelajarannya buat kita semua mudah-mudahan yang nonton kita nih biar pada paham jadi tidak memandang ibu ratu jelek atau ibu ngeborong jelek atau ibu dari migrat semua itu baik manusianya aja emang yang tidak baiknya aja apalagi manusia yang serakah itu selalu di uji sama Allah sama makhluk-makhluk Allah yang lainnya karena kita ini hanya manusia biasa kita mah selalu orangnya apa adanya mungkin gini aja ya mohon maaf juga untuk para komentar semuanya bila ada kata-kata saya yang salah salah kecap ataupun bagaimana ya tinggal aku saya kurang ada tetap kurang sopan kurang tetak ramah mohon di maafin ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih manjagres atas berita kisah-kisahnya kisah misteri di pantai loji oke manjagres tetap kita apa berpedoman ya makhlak sama Allah oke amin amin oke terima kasih ah terima kasih banyak ya ya oke nanti kita tonton bareng-bareng di channel YouTube kita ya mak oke salam satu rasa satu jiwa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh